Bapak Wali Kota Bapak Wali Kota Selatan PLT untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan umat. Jadi ini tidak lagi mengenal tentang apa oposisi, tidak oposisi. Ini adalah masalah kita semuanya. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa COVID-19 ini tidak berpolitik. Karenanya kita semuanya harus satu sikap dan kita sebagai Parti Islam, mementingkan kepentingan bangsa, kepentingan negara. Karenanya BKS sudah menyelenggarakan istiwasalah ini untuk yang kesekian kali, Pak Wali, di Jakarta juga di selenggarakan istiwasalah, di tingkat DPP di selenggarakan istiwasalah, di Jawa Timur di selenggarakan istiwasalah. Dan kita terus akan mengetuk pintu langit dengan beragam cara, ditambah dengan mengetuk pintu darat. Mengetuk pintu langit ini juga ketika kemudian PKS istiwasalah, maknanya BKS adalah bagian di Rasul Sunawajama itu sendiri. Dan penting untuk ini juga disegarkan kembali supaya kita tidak lagi dipecah belah oleh pihak-pihak manapun untuk kemudian membuat kita menjadi terkotak-kotak. COVID-19 ini menyatu padukan kita semuanya, dan layaknya lah demikian. Seperti yang tadi ingatkan oleh Pak Wali, penting kita untuk semakin kokoh dan kuat bersama-sama menghadapi dan mengatasi masalah yang lagi-lagi tidak berbeda-bedakan. karena ya faktanya bahwa dari COVID-19 ini kita mendapatkan bukti bagaimana kadang-kadang sebagian besar atau sebagian ada yang menyebut bahwa seolah-olah ini hanya bahkan konspirasi terhadap umat Islam yang wafat para kiai, para ulama. Seolah-olah demikian. Betul bahwa para kiai dan para ulama kita banyak yang wafat. Bahkan menurut data dari Rabi Tomahit Al-Islamiyah lebih dari 590. Belum data dari Muhammadiyah, belum data dari para haba, belum data dari ulama-ulama yang membersamai PKS, belum data dari banyak sekali. Tapi lebih banyak lagi yang wafat adalah dari kalangan tenaga kerja kesehatan. Data dari ID menyebut bahwa lebih dari 1130 para dokter tenaga kesehatan sudah wafat. Dan bahkan juga kemarin Ketua Perimpunan Umat Buddha Indonesia juga wafat. Jadi ini virus ini tidak mengenal siapa, tapi dia akan menyerang semuanya dan bahkan kalau secara global karena virus ini datangnya semula dari luar, ya mayoritas mutlak yang meninggal adalah orang-orang Muslim. Seperti itu mereka yang ada di China, maupun yang ada di Eropa, yang ada di India, maupun yang ada di Amerika Utara, maupun Amerika Selatan. Jadi inilah, jadi PKS tidak melihat ini sekedar sebagai permasalahan yang terkait dengan masalah para kiai, para ulama atau masalah keumatan ini adalah masalah semuanya. Dan Al-Quran sudah menegaskan walikulli umat ini ajal, likulli umat, umat itu ya, ada umat Islam, ada umat non-Islam, ada umat siapa saja. Umat itu bisa pribadi, bisa komunitas, ya mereka ada ajalnya, tidak bisa dimanjukan, tidak bisa dimendurkan, sebabnya bisa berakam-berakam. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa bagi kita di PKS, ini adalah sebuah permasalahan keumatan, tapi juga kemanusiaan, masalah kebangsaan, masalah kita semuanya, dan karenanya PKS tidak segan untuk kemudian hadir, baik mengetuk pintu langit dengan istiwasannya, maupun juga mengetuk pintu darat dengan beragam hal yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wali Kota kita. Nah, tadi beliau memberikan satu hal yang menurut saya penting tidak lanjut oleh Ustaz Al-Manusri dari Tungloh dan kawan-kawan di PKS, yaitu tim pemulasaraan. Tadi kan beliau sebutkan tentang ambulannya, kemudian juga vaksinasi juga iya, kemudian isoman juga iya, bantuan-bantuan, segala macam iya. Tapi sepertinya PKS dan banyak anak muda PKS yang penting untuk bisa disiapkan, membantu tim pemulasaraan. Karena memang kita melihat bagaimana antrian yang luar biasa dan itu pasti akan menghadirkan hal yang dalam terakutip memerlukan bantuan-bantuan. Jadi saya berharap kalau ini bisa disiapkan, apalagi kepaduan-kepaduan kita, tentu adalah membahas khidmat lebih lanjut untuk bagaimana kemudian betul-betul PKS melayani untuk kemudian betul-betul bisa membantu agar masalah COVID-19 ini bisa kita atasi dan kita selesaikan. Terakhir yang saya sampaikan dalam konteks kita di PKS, tentu kita sangat prihatin dan sangat berduka tentu saja dengan wafatnya banyak kianah kita, banyak kianah kita, banyak anggota di PRD kita, banyak lagi yang sakit lagi termasuk yang masih sakit dan banyak lagi sahabat-sahabat kita yang sakit dan insoman. Tentu menjadi kepedulian kita untuk pertama mudah-mudahan hikmahnya adalah justru akan semakin mengokohkan solidaritas dan silaturohim di antara kita sendiri untuk mengokohkan saling dukung-mendukung, saling bantu-bantu di antara kita sambil kita atau bersamaan dengan kita membantu umat, membantu bangsa dan membantu negara. Jangan lupa juga surat-surat kita yang sakit harus juga menjadi perhatian kita. Malam hari ini kita mendoakan mereka juga kemudian pun juga secara sosial kita juga membantu dan peduli dengan mereka. Tapi yang juga menjadi masalah yang dipentingkan karena dengan sakitnya beliau-beliau apalagi wafatnya beliau-beliau tentu di sini ada masalah terkait dengan kesiapan kita untuk melanjutkan perjuangan ini. Karena kalau kemudian kita malah menjadi ketakutan dan kemudian tidak melanjutkan perjuangan ya ide besar kita untuk menghadirkan Islam yang rahmatin alamin ide untuk kemudian bersama dengan MUI bersama dengan wali kota bersama dengan keluarga bangsa melayani Indonesia tentu tidak bisa berlanjut dengan cara yang lebih baik. Jadi karenanya menjadi sangat dipentingkan bahwa peristiwa ini tidak hanya seperti yang tadi juga diingatkan membuat kita terus menjaga kesehatan kita membuat kita terus melanjutkan keistikomahan daripada para tokoh-tokoh itu dan dalam konteks kadarisasi mempersiapkan diri untuk bisa melanjutkan perjuangan mereka setara dengan kemampuan mereka bahkan bisa lebih daripada kemampuan kemampuan mereka karenanya sangat dipentingkan untuk ta'alim kita jangan berhenti selanjutnya adalah dari Wakil Ketua MPR RI yang akan disampaikan oleh QI Haji Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid pada beliau kami persilakan waktunya lima menit baik insya Allah nanti kalau sudah empat setengah menit Anda bilang waktunya sudah hampir habis baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum